Intro Ini berapa nih? Ini di 50-an juta 50 nih? Ini batu alamnya? 50-an juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat perso Hari ini gue lagi ada di Jakarta Barat nih Ini sebuah toko pisau Jepang yang asli Ini pisaunya asli ya Jepangnya bukan mirip Jepang Atau kawai-kawaian tapi ini asli Oke, langsung aja yuk, kita masuk Halo mas Apa yang dicari mas? Pisau dakur nih Keren-keren banget ya? Ya cukup menarik lah pisau dakur Jepang Soalnya Bahan-bahannya berbeda Terus dari segi finishingnya juga Agak berbeda dari pisau-pisau yang lain Kita tanggung ngobrol boleh mas? Oh iya, bisa Mas ini banyak banget pisau Lu tadinya hobi doang atau emang Gimana ya? Jadi awalnya aku Dulu kerja koky Jadi dulu kerja masak Dulu waktu di Singapura Jadi waktu kerja memang Kan kebutuhan seorang cari itu Sebenarnya paling penting pisau dapur ya Soalnya pisau dapur itu yang membuat kita bisa bekerja dan lain-lain kan Jadi di awalnya memang aku pemakaiannya Tipe Western Tipe Western Ya European Knives lah intinya Kayak Zwilling, Wustos Memang awalnya Pakainya itu Tapi waktu di Singapura Karena di dapur profesional di Singapura Kebanyakan chefnya itu Mereka bawa pisau-pisau mereka sendiri Nah, jadi banyak chef-chef yang bawa pisau-pisau mereka sendiri ini Memakai pisau dari Jepang Oh mereka bawa masing-masing gitu ya? Iya, bawa masing-masing Kebanyakan bawa masing-masing Jadi nggak pakai yang disediakan di restoran itu? Enggak Malah yang kadang ada restoran yang nggak sediain juga pisau-pisau nya Jadi memang sengaja kita harus bawa pisau kita sendiri untuk dipakai Gitu Nah, jadi dari waktu itu diperkenalkan dengan temanku satu Pisau dapur Jepang ini Nah, dan setelah pakai ternyata, wah enak Enak, tajam, berbeda lah intinya Salah satu yang paling terasa mungkin beda dari beratnya Oh, beratnya lebih berat mana nih? Beratnya lebih berat yang European Knives Oh gitu? Iya Yang pisau dapur Jepang itu rata-rata lebih ringan Nah, jadi kalau kita bekerja yang long hours itu Di tangannya lebih enak Soalnya kan lebih ringan, lebih nggak terasa Nggak terlalu pegel ya? Betul, nggak terlalu pegel Iya, makanya Nah, terus ke dua itu dari segi Retention Age retention Yaitu keawetan tajamnya lah intinya Itu kalau pisau dapur Jepang itu Yang kalau bagus bisa mungkin Dua, tiga minggu ya Kalau kita bilang dalam segi dapur profesional ya Profesional yang paling pakai terus setiap hari Betul, yang pakenya mungkin 10-12 jam lah setiap hari itu Itu bisa dua, tiga minggu mungkin perlu di asa sekali Oh Sedangkan kalau yang European Knives itu Kebanyakan mungkin dalam beberapa hari itu Sudah kita perlu harus honing harus gimana Dan ketiganya adalah waktu kita motong Motong apa nih maksudnya? Motong bahan-bahan Itu kerasa, paling kerasa bedanya disitu Lebih enakan yang? Lebih enakan yang pisau dapur Jepang Soalnya kalau kita Nanti aku tunjukkan Kalau dari ketipisannya Dan segi pembentukan pisaunya Itu grindingnya itu Pisau dapur Jepang itu Lebih menungku ke V Oh, oke Sedangkan kalau yang Jerman, European itu Kemayakan Microbevel gitu Iya, microbevel Jadi dia seperti saber-drying intinya Jadi dia ada gendut Terus dia Microbevel Makanya tidak terlalu Ini ya, kalau yang biasa Betul Kayak ada nyangkut dulu gitu Iya, betul Betul Ini ngomongin Cep nih Gue pernah nonton videonya Cep Arnold ya? Iya Jadi pisaunya itu Jatuh gitu Iya, betul Ujungnya patah gitu Nah, memang Jepang itu serapu itu atau gimana ya? Nah, jadi pisau dapur Jepang itu Tingkat kekerasan bahannya itu keras Tinggi Jadi kalau kita ada perhitungan namanya HRC Jadi kalau dalam HRC itu Kalau pisau dapur di depan itu rata-rata 60 ke atas Oke Sedangkan kalau Jerman itu Biasanya mungkin 56, 57 Mungkin max 58 58 ya Karena lebih banyak juga lebih di bawah itu Nah, karena tingkat kekerasannya ini Kalau bahan besi itu Metal Semakin keras dia, semakin brittle ya Oh Dia semakin brittle kayak apa itu Rapuh lah Rapuh lah istinya Ya, jadi intinya kalau semakin keras itu Semakin brittle Nah, karena pisau dapur Jepang ini Keras Jadi dia brittle Karena itu bisa gampangnya chipping Oh Dan apalagi dengan teknik grindingnya mereka Yang agak menipis itu Itu bisa lebih Cepat banget Cepat banget chipping Ya, makanya Di awal waktu aku pakai pisau dapur Jepang itu Harus agak berubah tekniknya Oh Dan cara makinya itu Harus agak berubah dari European knives Gitu Nah, itu Di video itu kan Cep Arnold sampai nangis-nangis tuh Karena gotib lagi nangis dia Karena sedih Pisaunya patah Nah Entah karena harga Atau memang kesayangan Berapa sih harga pisau Cep Arnold itu Lu punya ini nggak Yang Semacamnya Atau gimana Biar kita bisa ngukur Oh segini nih gila-gila harganya nih Iya Tidak ada yang memiliki sih Bentar ya Sebenarnya jenis Damaskus itu Kalau ini pembuatnya Yoshimi Kato Hmm Ini yang hampir mirip dengan yang Ya Brandnya itu yang Masakage Hmm Hmm Nah, Masakage juga Para pembuat Pengrajinnya Blacksmithnya itu Eee Mereka juga ada keluarin Dari nama mereka sendiri Oh Salah satu Blacksmith Untuk Masakage itu Juga Yoshimi Kato Hmm Kalau nggak salah Yang Serikumo itu Yoshimi Kato juga Jadi ini nya Black Senia sama, cuma satu ini brand nya berbeda perkiraan berapa nih? ini nih kalau yang 240 juta ini di sekitar 4 juta lewat 4 juta dong, lantasan 5 jutaan lantasan nangis gitu, selain kesayangan juga harganya cakep ya beragam sih, pisau dapur Jepang tuh harganya memang ada yang murah sampai ke paling mahal-mahal banget itu juga ada kalau ini tadi mas, boleh? boleh bagian nih lakernya sama, cuma brand beda? hmm, oke ada takernya, dia ada bikin seri ini, ada yang berbeda kalau yang ini kurusaki efek banget ya, emang kalau Jepang tuh dari segi jadi dia tuh bukan cuma fungsi gitu, tapi emang seninya juga ada iya betul, seninya juga ada kalau handle nih, Jepang tuh mudah copot kan? kan dia handle nya kalau saya lihat di video-video tuh cuma ditusuk gitu aja nah tergantung, kalau yang mahal-mahal, biasanya handle nya udah di glue oh di glue juga ya ya ada di glue juga kalau biasa yang lebih murah-murah itu mereka memang caranya tancap itu tergantung konstruksi handle nya lah intinya kalau handle nya konstruksi nya udah lebih bagus, biasanya mereka juga ada untuk di glue biar supaya nggak gerak gitu soalnya yang cara tancap tradisional itu cara tradisionalnya mereka sih memang gitu ya, jadi memang mempertahankan mereka ya? itu, tapi biasa untuk yang lebih murah-murah aja yang biasanya gitu kalau yang mahal udah di glue biar nggak betul, dan nggak gampang copot dan mereka kadang bisa di seal, nah kayak ini kan udah di seal nih oh iya benernya supaya nggak masuk air juga ya? betul, supaya nggak masuk air salah satu paling laris, salah satu ya salah satu paling laris ini apa nih tipenya nih? kanetsune brandnya kanetsune, tipenya yuto 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 1,80mm jadi 18 cm bahan stainless DSF 1K6 oh ini stainless, dia nggak clanding ya? nggak, dia mono cuman orang suka karena kerasa Jepang tapi untuk segi harga berapa nih kira-kira di 500an ribu oh jadi selain karena emang bagus juga harganya terjangkau ya gitu ya? iya betul jadi emak-emak masih bisa beli lah gitu ya? iya jadi Honyaki itu differential firing pembuatannya itu sama dengan cara pembuatan katana dimana mereka katalog clay terus di.. oh hamon gitu ya? iya oke tapi untuk tipe steelnya? tipe steelnya ini Shiro 1 maksudnya dia mono atau? kalau Honyaki semuanya mono dan ini Fuji Hamon oke ini udah tajam nih belum? tajam oh udah tajam ya? jadi Fuji udah ada keliatan nggak hamonnya ya? agak besar saya mirror keliatan ya? karena mirror ya ada ini full mirror dia semuanya ini ini Seagull Beeple? Seagull Beeple oke ini emang nggak ada gagangnya atau? memang nggak ada gagang berarti kalau misalkan beli ini kita harus beli gagang lagi? bisa beli dari kita kita bisa buat ini gagang juga dari satunya memang nggak dikasih handle ya? betul soalnya ini pisaunya dibuat sama Gengkai Masakuni jadi Gengkai Masakuni itu salah satu maker terkenal di Jepang untuk sekarang barangnya sudah sangat untuk dicari dan karena itu barang ini kadang orang mau beli juga nggak bisa beli soalnya nggak ada barangnya oh jadi bukan karena ini ya? tapi emang orangnya nggak produksi lagi atau? dia udah nggak produksi lagi sekarang sedikit walaupun ya? limited begitu ya? limited jadi rata-rata barangnya memang sudah sangat sudah dicari ini berapa nih? ini di lima puluhan juta lima puluhan? wah ini tadi karbon atau stainless? karbon karbon ya? ini walaupun menggilat nih kalau nggak ditawat berkarat ya? iya pasti ini agak hati-hati nih teman-teman ini benar tajam semua soalnya ini kemarin aku buat hanya untuk melihat kayak oh buatannya bagaimana ya? oh dia ada hamon diku ya? ada ya karena buatannya cukup bagus saya boleh? iya boleh ini dia bajanya apa katanya? nggak tau saya juga nggak tanya yang pasti bajanya indos nah maksudnya bajanya yang bisa didapat di indos ada hamonnya dia dia meskipun hamonnya nggak seperfake yang buatan jipang ya? agak berbeda? iya polishingnya berbeda karena kan kalau polishing jipang benar-benar apa ya? mereka tuh benar-benar dedikasi banget gitu betul mungkin satu bulan kali satu kanan lebih sih lebih ya? ini batu alamnya ya? iya kalau di daerah kita nih di Bogor dan sekitarnya batu alam segini mungkin sekitar Rp1.000.000 nih tapi kalau di Jepang berapa? itu Rp3.000.000an Rp3.000.000an? atau Rp3.000.000an? 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 Rp40.000.000an? Rp40.000.000an? ini dia pakai untuk polishing sih polis saja ya? ya tapi ini polishingnya juga kita pakai untuk masih hobi ya kalau pas pikir sendiri memang belajar ke Jepang atau otodidak? otodidak sama ke Jepang juga ada bicara sama orang-orang ya ambil maksud gitu ya? tentang pisau tentang cara ngasah dan sebagainya gitu ya? iya tak kader no Hamono nah saya penasaran sebenarnya Hamono itu apa sih? Hamono itu intinya kayak marga atau? bukan marga Hamono itu kayak cutleries oke kalau ini yang baru-baru tahu gitu ya pisau Jepang ini ada Hamono-Hamono itu? iya dia intinya itu kayak pembuat cutleries tak kader intinya gitu kalau mod ini bukan marga ya? bukan 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 ini rapi banget sih dia pales iya bener-bener jadi kayak buatan pabrik gitu baru-baru tangan gitu kan hmm jadi dia kemudian ini juga di seal juga ya? udah Ini ada, apa namanya ini, pelangi-pelangi Ini anti-rass Biasa kalau sebelum dipakai, biasa dihilangin Bisa ya dihilangin ya? Bisa Harganya berapa ini kalau ini? Kalau ini di 17-an juta kalau Atau 18-an Sekarang motor Atau kecil? Seimbau kusir di sini Ya, itu teman-teman Untuk video pertama kita nih, tentang pisau Kalau ada waktu lagi, mungkin next lebih spesifik ya? Ya, boleh Coba lebih spesifik, mungkin jika ada pertanyaan nih Kita tampak nanti Bentuk-bentuk pisau nih, mungkin ini kan banyak yang mengetahui Bentuknya banyak banget di Jepang Betul, betul Soalnya Jepang punya pisau dapat lebih Setiap spesifik Kegunaan tuh ada spesifik bentuk Nah, itu dia Next video kita akan coba ulas beberapa pisau yang memang dibutuhkan dari dapur gitu ya? Ya Gak semua, banyak banget pasti Yang dibutuhkan dari dapur Jadi, kita akan coba dulu sampai asak Mungkin juga kita akan buat tutorial yang asak gitu ya? Ya Yang benar gitu Yang biar gak ngerusak bahan Ngerusak bilah kita Udah mahal-mahal, cara ngasaknya salah kan Aduh Ya Ya Rogi juga gitu ya Ya Yang ragu datang kesini Karena Pondernya baik banget Ya, bisa Ya Kita buka dari Senin sampai Sabtu Jam 10 sampai jam 6 sore Jam 6 sore ya Ya, kalau gak bisa juga chat kita di WA atau Instagram Atau Tokopedia Salam Barisah Salam Barisah Sometime ��� Alright Ya �